Intro Polda Kalimantan Tengah menyegel 200 hektare lahan milik PT Palmindo Gemilang Kencana di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga lahan sengaja dibakar untuk perluasan area kelapa sawit. Garis polisi dipasang di area bekas kebakaran lahan PT Palmindo Gemilang Kencana di Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dilokasi 202 hektare lahan ini diduga sengaja dibakar oleh perusahaan untuk perluasan area kelapa sawit. Terdapat 15 perusahaan di Kalimantan Tengah dalam proses penyidikan. Petugas menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dan hasil sampel untuk tentukan status tersangka perusahaan. Petugas juga menemukan ribuan batang bibit sawit yang diduga akan ditanam di area lahan yang terbakar. Satu dari 15 korporasi yang konsesinya terindikasi terbakar. Oleh sebab itu dari 15 tadi yang saya katakan, satu ini adalah PT Palmindo Gemilang Kencana posisi di Sebangau. Nah ini kita masih melakukan olah TKP dan mengambil beberapa sampel untuk nanti secara laboraturis ini akan didalami. Penyegelan juga dilakukan di pelelawan Riau, lahan milik PT Adey Plantation ini disegel karena diduga sengaja dibakar untuk menanaman kembali atau replanting. Baris krim mengamankan material dan partikel yang terbakar dan menguji tes lab bersama saksi ahli. Perusahaan asal Malaysia ini dikenakan undang-undang lingkungan hidup dengan ancaman 10 tahun penjara. Polri juga mendorong kepala daerah untuk tidak menerbitkan atau menghentikan sementara proses penerbitan izin usaha perkebunan hingga penyelidikan selesai. Inilah dia kondus, kondisi. Kita akan bahwa ada rencana peranaman kembali atau replanting di area ini, di blok ini. Ini membuktikan bahwa kami serius, semua modus operandi kebakaran lahan, kebakaran hutan, baik milik korporasi maupun perorangan, akan kita tindak dengan tegas. Update terus informasi kamu, jangan lupa like, subscribe, and comment di Afroboi.